Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutas Bagaimana keadaan kalian semua? Apakah kalian dalam keadaan sehat semua? Dan apa dalam keadaan kurang sehat? Oke semoga kalian dalam keadaan sehat semua Dan saya doakan buat kalian sukses semua Tetap ya kan kawan secangkir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini Dimana kita update dari segi memcoin Untuk memcoin sendiri teman-teman Market cap dan volumenya disini Mencoba untuk recover kembali Setelah dia terjadi ya Terjadi retracement yang lumayan Dari kisaran 60 bilionan teman-teman Turun sedikit lah ya Di kisaran 58 sampai di area 59 something bilion ya Dan untuk saat ini udah mulai recover kembali Terus untuk price atau parameter harga Daripada sektor memcoin bisa kalian lihat sendiri Ya ketika video ini dibuat teman-teman Semuanya merah merona-rona alias meronta-ronta Termasuk ada Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Weave, dan Bong Teman-teman 1 sampai 5 ya Mem terbesar ini mengalami retracement Apalagi Popcat nih yang sedang hype-nya kemarin Ya saat ini juga retracement Terus disini Mew Mew ini masih cukup kuat teman-teman ya Dia di area Wonsen Dream Terus disini kita lihat untuk notecoin Ada MOC Ini juga mengalami koreksi Nah Di kesempatan siang hari ini Ada sedikit update-an nih Buat kalian semua penggarap airdrop major Oke kita langsung bahas aja lah ya Karena cukup rame juga nih Oke kita update dari segi price-nya Primarket terlebih dahulu teman-teman ya Untuk primarket daripada major Juga sedang mengalami penurunan yang cukup signifikan Sekitar 37%-an teman-teman ya Untuk harganya sendiri Udah at 1-0 Ya kali ini berada di area 0,0097 teman-teman ya Semoga saja Nanti mendekati TGA Harganya bisa meledak jauh lebih signifikan Amin semoga saja teman-teman ya Karena biasanya Harga launching dengan harga primarket itu gak jauh beda Ya selisihnya tipis banget teman-teman Selisihnya tipis Gak jauh beda kok ya Kadang bisa lebih tinggi dari harga primarket Kadang ya jauh lebih rendah dari harga primarket Cuman selisihnya gak begitu banyak Jadi ini bisa dikatakan Mungkin nanti ketika major listing Harganya gak jauh-jauh dari harga ini Gitu teman-teman ya Nah dimana harga pencatatan coin utama di max Jelajahi token utama Oke ya teman-teman ya Banyak spekulasan tanggal penting Daripada listingnya dari major itu adalah di bulan depan Oke nah Jadi sebelum kita lanjut Untuk membahas ini teman-teman ya Saya perlu mengingatkan buat kalian semua Karena banyak pertanyaan Bang untuk akun yang kena ban itu Akun-akun yang seperti apa Oke ya Nah untuk saat ini yang sedang rame Teman-teman ya yang sedang rame Meskipun ada akun real yang kena ban juga Karena ini kesalahan daripada mekanisme Security yang dikeluarkan oleh pihak major Kalau menurut saya Karena ada akun-akun real Akun-akun yang tanpa menggunakan bot dan sebagainya Itu ada yang kena ban juga Cuman untuk saat ini teman-teman ya Rata-rata ini Ini kita bicara rata-rata Mayoritas sekitar 99% Yang kena ban itu teman-teman ya Orang yang menggunakan script Oke orang yang menggunakan apa ya Bisa dikatakan Ya auto clicker kayak gitu teman-teman Kalau dalam permainan bloom atau apalah Intinya pakai script gitu teman-teman ya Dan beberapa akun yang mungkin tidak terlalu aktif Atau dalam tanda kutip Dia login aja Cuman udah lama gak aktif Itu kena ban juga ya Totalnya udah 5 juta lebih lah yang kena ban Nah dan sebagian orang Sebagian teman-teman semua ya Yang ada yang bilang juga Bang saya 5 akun aman aja gitu ya Nah ini mancap siwa ya Jadi sebenarnya gini teman-teman ya Semakin banyak yang di ban Sebenarnya semakin bagus Kenapa saya bilang Semakin banyak yang di ban semakin bagus Karena nanti Alokasi yang kita dapatkan Akan semakin banyak tentunya teman-teman Pesaing kita semakin sedikit Kan gitu ya kan Dan semoga saja Akun-akun bot banyak yang ke ban Tapi kalau teman-teman memiliki Akun yang lebih dari satu Tapi beda perangkat kayaknya aman teman-teman ya Kayaknya aman Oke Kalian punya 5 perangkat Kalian bikin 5 akun disitu ya Jadi kan perangkatnya beda-beda Walaupun satu jaringan itu aman teman-teman Itu aman Gak akan kena ban juga ya Nah disini teman-teman Harga pencatatan koin utama di MAC Jelajahi harga token koin utama Oke jadi Dimana major coin ya Permainan tap to earn Berbasis telegram Yang populer telah mengalami Pertumbuhan pesat Dengan lebih dari 28 juta pemain aktif Gameplay yang menarik Dan sistem pembelian hadiah Telah menarik perhatian dari Sektor game dan mata uang kriptal Seiring dengan perkembangan komunitas Kegembiraan pun meningkat Seputar pencatatan major coin Mendatang di max global Dimana Membahas tanggal pencatatan Yang diantisipasi Wawasan tentang Harga prapasar Dan harga peluncuran Yang diharapkan di bursa Nah jadi spekulasinya adalah Tanggal pencatatan koin utama Atau Tanggal Peluncuran ya Atau pelistingan gitu kan Nah pencatatan major Koin yang sangat dinantikan Di mesh global Diharapkan akan terjadi Pada tanggal 30 November 2024 Ya berarti di bulan depan Teman-teman ya Syukur-syukur bisa Di bawah tanggal ini Ya siapa tahu Di pertengahan bulan depan Udah ada Mekanismenya Pelistingan ya Udah ada Announcement untuk TGE Dan di awal bulan nanti Bisa diumumkan Untuk snapshotnya Gitu kan Mantap jiwa ya Semoga saja Karena apa Major saat ini Sedang gencar-gencarnya Untuk memberantas akun Buat teman-teman ya Mendekati snapshotnya Dan semoga saja ya Kalau memang dia Listingnya pada Tanggal 30 November Ya itu berarti Masih ada waktu Sebulan untuk kita Memanfaatkan Atau kita untuk apa Memaksimalkan Pengumpulan Poin majornya Jadi disini Dikenal karena Keberhasilan di Kancana game Telegram Pencatatan game tersebut Di max Menandai komen Momen penting Dalam pertumbuhan Hal ini akan Memberikan kesempatan Kepada pengguna Dan investor Untuk memperdagangkan Major coin Di bursa yang memiliki Reputasi baik Meningkatkan exposure Dan meningkatkan Kredibilitas Dengan tanggal pencatatan Yang semakin dekat Komunitas dengan Menantikan perkembangan Yang menarik Ini Oke Jadi selain dari Max Global Teman-teman Kalau kita lihat Dari Tone Viewer Walaupun belum Terkonfirmasi secara Valid teman-teman ya Disitu udah ada OKX Udah ada Bybit Udah ada Crypto.com Kalau nggak salah Terus udah ada Binance juga Teman-teman Dan Gate.io Max Global Terus apa lagi ya 9 exchange Kalau nggak salah teman-teman ya Yang siap Untuk melisting Daripada Major Ketika memang Udah ada Niatan untuk Melakukan Pelistingan Gitu ya Jadi ini sebenarnya Cukup menarik Untuk Major sendiri Semoga saja Major ini ya Nggak seperti Airdrop Pendahulunya Entah seperti Hamster Combat Ketizen Gitu ya Semoga saja Major ini Benar-benar Perhitungannya nanti Sesuai dengan harapan Ya Semoga saja Konversinya nanti Nggak Terlalu tinggi Semisal Ada mekanisme Konvert Ya teman-teman Semoga saja 1 banding 10 Maksimalnya di area 1 banding 25 Kalau kita Dikonversi di area 1 banding 10 Berarti dengan Kita memiliki 1 juta Point Major Untuk saat ini Berarti kita akan Memiliki sekitar 100 ribu Ya teman-teman Kalau nggak salah ya Untuk Kepemilikan Point Major Dengan harga saat ini Ya itu Udah lumayan Tinggi Untuk pendapatan kita Teman-teman Ya lumayan Apalagi dengan Kepemilikan Point Major Yang notabenya Di atas 2 juta Pasti ya CP Semoga saja Oke Mungkin ini dulu Sedikit informasi Semoga benar-benar Terjadi di bulan depan Untuk TGE Dan pencatatan Di bursa utama Mungkin ini dulu Semoga bermanfaat Tetap semangat Dan salam